Intro 1,2,3,2,5,6,6,6 Oleh Nantelman Selamat datang ke Metal Maniax Terima kasih kita mau musik metal secara berita rekan Pada deng aling-aling Ketemu lagi sama Dital Ya masih di channel Youtube nya remove project Seperti biasa Metal Maniax Kita bakalan Mereview atau mereact Ya Dua karya Bahkan itu video feed Atau juga Video lyric Dari band-band tergenre Metal Ya jadi metal apapun Nanti kita bakalan bakalan Kalau kita react juga Dari sudut pandang Seorang awam Itu Yang perlu di garis bawahnya Dari sudut pandang seorang awam Yang pengen Mencoba Untuk Ya memperkenalkan Beberapa Artis Atau beberapa band Yang bertaliran metal Yang mungkin Kalian itu belum pernah Belum pernah mendengarkan Karyanya sebelumnya Seperti yang bakal kita react Hari ini Aku yakin Aku yakin Beberapa dari kalian Ada yang belum pernah Mendengarkan Atau belum pernah Tahu ada band Sebuah band Bisa diterang sebuah band Dari projek solo Bisa diterang Dari Nino Helvich Nah tapi sebenernya Si Nino Helvich ini Adalah Sudah punya Beberapa karya ya sebenernya Dari tahun 2016 Dia tuh Sudah punya Beberapa album Di Tahun itu Dari tahun 2016 Dia Mengeluarkan Sebuah album Yang bercudul Dead Buddies In Motion Terus 2017 Dia ngeluarin juga Hourglass Di Tahun 2020 Dia itu Keluarin album juga Full album Berjudul Quiet Kemudian Ada single Juga Di tahun 2021 2023 Yaitu Welcome To The Wasteland Dan juga Eternal Storm Nah Di tahun 2024 Ini dia Balik lagi Mengeluarkan Sebuah album Full album Ya Yang Berjudul Shadow Empress Ya Perangin gitu Ya Atau Shadow Impress Ya Itulah dia Yang Ada 13 track Di situ Ya Kalian Kalau Misalkan Mau tahu Lebih lanjut Tentang New Alvrij Ini Kalian bisa Cek di Encyclopedia Metalium Ya The Metal Archive Ya Disitulah Kita bisa nyari-nyari Banyak sekali band-band Dan Beraliran Metal Disitu Kalian bisa Cari Dan bisa lihat Membenbar itu Dari Berbagai macam Negara Nah Gitu ya Oke Dan gak lama-lama Kita Bakalin Kita Bakalan Langsung aja Me-react Atau Kita Melihat Kita membenbarah Dan Ya Itulah Seperti biasa ya Kita bakal Mendengarkan Lagu dari Nino Elvrij ini Featuring Irish Ghost Running Out of Time Yang ada di albumnya Shadow Impress Ini Oke Gak pake lama Nah Oke Langsung aja Kalian bisa cek juga Ini Lagunya ini Ada di Youtube Officialnya Nino Elvrij Langsung aja Running Out of Time Gas Gak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Okay! Terima kasih telah menonton! 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 yang endorse by Ibanez and NGN kalian bisa cek deh ini di social media, di instagramnya linoalfridge oke kita ngomongin olahdu yang barusan ya hmm gini saya selalu suka sama group group drum yang seperti 3D rest itu itu bikin saya kangen sama musik era-era 80-an buat saya bikin kita jadi lebih kembali ke memori lama yang ketika kita dengerin lagu semacam itu tuh dengan ketukan gram seperti itu apa ya waktu kita masih sangat biaya ya mungkin ya untuk teman-teman yang lahiri tahun 80-an ya apa ya namanya ya ya bikin ya sangat khas ya tapi yang jelas yang aku notice juga adalah si gitarnya ini cukup apa ya istilah sangat membagokan sangat very sick gitar solo bro good job and I'm so appreciate it wonder dan yang keren banget lah gitarnya ya melodinya gitu ya isian-isian di apalagi sound-soundnya juga jadi seperti ada dua sound gitu waktu waktu rest dan di bagian lagunya gitu kan terus yang jadi perhatian juga adalah di musiknya dan sorry di visualnya visualnya itu kental sama ini ya nuansa-nuansa metalcore ya kalau aku boleh menyimpulkan kayak gitu ya tapi bukan bukan berarti bukan berarti mengurangi esensi dari lagunya ya tapi itu justru malah si visual itu sangat-sangat membangun mood ya sangat-sangat membangun mood waktu kita mendengarkan musik sambil melihat liriknya itu ya itu dia yang termaksudnya jadi ya tidak terlalu tidak terlalu modern tapi juga eh sorry modern tapi juga ada unsur-unsur 90-an 80-an 20-an 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 ini menurut pandangan seorang awam seperti saya yang masih awam untuk abang-abangan silahkan kalau misalkan mau ada yang komen atau mau memberikan rekomendasi atau kritik juga boleh ya kritik juga boleh di komen komentar kita atau di instagramnya metalmaniacs ya karena sekarang metalmaniacs sudah punya instagram ya kalian bisa cek juga instagram metalmaniacs di metalmaniacs.id silahkan itu adminnya baik hati ya kalau kalian lupa duit mungkin dikasih mungkin juga oke terima kasih buat katanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah memutuskan untuk mendukung acara ini dari episode kita yang pertama kita ketemu lagi di episode selanjutnya di metalmaniacs tempatnya kita menggunakan metal secara metal terbakar yang aling-aling itu pamit from the river to the sea to sky and build the tree bye